Oke teman-teman, hari ini kita pengen belajar cara untuk membuat bentuk lebih struktur, disini kita ada menu yang kita bisa pakai namanya Align and Distribute Nah itu memunculkannya ada di next versions, kita bisa dilihat di pencah shift ctrl A Shift ctrl plus A Untuk membuka Align and Distribute, gunanya adalah simpel, misalnya pengen bikin kotak Kita pengen bikin bulet Nah kita bisa taruh begini aja disini, kita pengen taruh bulet ini di tengah-tengah kotak Tapi kalau pakai mouse doang harus memprediksi di tengah-tengahnya itu dimana, itu agak susah Nah yang teman-teman bisa lakukan adalah, kita pencet shift ctrl A dulu, lalu mulai ini ya Lalu kita pilih relative to plus selector Nah sudah, kita klik lingkaran dengan selector Lalu shift tekan Untuk klik box Nah disini kita ada banyak pilihan ya, ada yang di pinggir kanan atas Atau di pinggir kiri bawah Yang kita pengen lakukan adalah klik Yang ini center on vertical axis Lalu klik yang ini, center on horizontal axis Ini dia akan mengubah posisinya ke tengah-tengah kotaknya Itu caranya untuk membuat bulet di tengah-tengah kotak Ini bisa dengan bentuk semuanya Belum bulet di tengah kotak juga Ini pakai kotak-kotak gitu misalnya Seperti ini Nah, tapi Kita nggak bisa distribusi Sampingnya tidak 100% akurat Kita pakai Distribute Center Horizontally Caranya sama ya tadi kan Kita klik dulu Bentuknya, lalu shift tahan Lalu klik bentuk yang lain Yang ketiganya Lalu klik Distribute Bisa Tengahnya di Garis pinggir kiri Atau di tengah-tengah bentuknya Atau mungkin di Antara Tengah-tengah Bentuk Lalu di tinggi kiri Yang tinggi kiri Yang tinggi kiri Bentuk yang lain Bisa dibuat Bisa dibuat Nah itu Adalah Climb and Distribute Ini ada Rearrange Tengah Tengah Ehh Tengah Nah tugasnya Hmm Tengah 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 Terimu produk Ngorong Lot Merezi Tengah Dua Tengah Total